Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang Bagaimana cara merangkum atau cara merikas Artikel, berita atau tulisan-tulisan lain Yang ingin dirangkum atau diambil poin-poin pentingnya Secara otomatis menggunakan webs yang sudah saya siapkan Tapi sebelumnya silahkan simak yang satu ini Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Jangan lupa tekan tombol loncengnya Terus mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru Dari channel Youtube Kang Hayat Tentunya video-videonya sangat menarik dan bermanfaat Bagi banyak orang Like, share, dan berikan komentar pada kolom komentar Juga channel Youtube Kang Hayat ini Terus berkembang dan memberikan nilai-nilai kemanfaatan Terus berkembang dan bukaan buku masyarakat Cara merangkum atau merikas secara otomatis Silahkan klik saja Resumer.com Setelah di klik resumer.com Maka nanti akan disajikan Wall dari resumer.com Ada tempat yang akan diresume Kemudian di kotak yang kedua Ini adalah nanti hasil resumnya Saya akan mencontohkan Satu berita yang sudah saya siapkan Beritanya di Times Indonesia Berkaitan dengan Mahasiswa KSM Unisma Malang Dongkrak Perekonomian Pelaku Usaha di Kota Malang Ini merupakan berita yang sangat banyak Yang memberitakan tentang Mahasiswa KSM Unisma Dalam rangka mendongkrak Perekonomian Pelaku Usaha di Kota Malang Nah, ini cukup banyak Artikelnya atau tulisannya Kita coba akan resum atau rikas Secara otomatis Menggunakan resumer Dari sini kita coba Blok Blok saja atau Setelah di blok Kita copy Salin Setelah disalin Kita masuk ke aplikasi resumernya Kemudian Tempel di Kotak yang di sebelah Kanan Diklik kemudian Tempel Atau Base Nah, setelah Setelah ditempel Ini merupakan berita lengkap Dari informasi Tadi Ini berita lengkapnya Yang Berkaitan dengan Mahasiswa KSM Unisma Setelah di base Kita klik resumer Untuk menjalankan Resume atau Ringkasan secara otomatis Setelah di klik resumer Nanti akan Menyajikan Hasil ringkasan Yang sudah dihasilkan oleh Aplikasi ini Kita bisa Mengedit Atau kita bisa Membaca kembali Teks hasil ringkasan Dari Resumer ini Ini dari Dari 404 kata Menjadi 167 kata Artinya apa? Secara otomatis Aplikasi resumer ini Memberikan Rekomendasi Yang dijadikan Sebagai ringkasan Untuk Kita baca kembali Baca ulang Baca Hasil Rangkuman Yang sudah dirangkum oleh Aplikasi ini Menjadi 3 paragraf Dari sekian banyak paragraf Menjadi 3 paragraf Atau dari 400 kata Menjadi 167 kata Disini juga ada tertulis Teks dikurangi Menjadi 40% Dari 100% yang ada disini Menjadi 42% Rekomendasi Dari aplikasi resumer itu Hasil ringkasannya Adalah 3 paragraf Bapak ibu Teman-teman Sahabat-sahabat semua Juga bisa perhatikan Yang ada di atas ini Ada 4 Tautan Yang mungkin Dibutuhkan Di dalam Melakukan Rangkuman Atau ringkasan Kalau yang otomatis ini Maka secara otomatis Resumer ini Akan Merangkum Merangkum dari Tulisan Atau Artikel Atau Berita Yang ada disini Ketika di resumer Maka secara otomatis Ini akan memberikan Rangkuman secara otomatis Bapak ibu Teman-teman semua Juga bisa melakukan Berangkuman Atau bisa melakukan Rangkuman Secara manual Dengan cara Klik manual ini Bagaimana caranya Atau bagaimana Tekniknya Kalau Merangkum secara manual Kita perhatikan Klik saja manual Ketika sudah di klik manual Ketika sudah di klik manual Maka Di Di kolom ini Akan disajikan Persentase Rangkumannya Dari 440 kata Menjadi Berapa kata Itu Tergantung dari kita Kalau kita Pengen Hasil rangkumannya Lebih spesifik Lebih detail Misalnya Maka kita bisa langsung Tarik ke 10% Artinya Hasil rangkuman Yang Disajikan Di dalam Resumer Dengan Konten manual ini Maka yang Ditampilkan Disini adalah 90% Atau Tinggal 10% Dihilangkan 90% Dari Seluruh Berita yang ada Menjadi Satu Paragraf Atau Menjadi 10% Atau Kalau misalnya Pengen lebih banyak Kita bisa Geser Menjadi 20% Hasil rangkumannya Bisa menjadi Dua Paragraf Dan seterusnya Kita bisa mengatur Sendiri Sejauh mana Kebutuhan kita Terhadap Hasil ringkasan Yang ada Di berita Tersebut Mau 30% Juga bisa 40% Sampai 90% Dari Batas maksimal Dari rangkuman Yang ada Di Berita ini Kemudian Kita juga Bisa Melakukan Seoptimal Mungkin Atau Sedetail Mungkin Sesuai dengan Kebutuhan kita Kalau misalnya Manual itu Kan Hanya Persentasenya Dari 10% Sampai 90% Yang Diharapkan Untuk menjadi Rangkuman Tetapi Kalau di optimal Ini akan Disajikan Bentuk Rangkuman Yang sesuai Yang sesuai dengan Keyword Keyword Yang ada Di dalam Berita itu Keywordnya disini Disajikan Ada usaha Ada pelaku Ada unisma Kalau misalnya Kita Mengambil Keyword Dari usaha Maka Kalimat Kalimat Yang berkaitan Dengan usaha Akan disajikan Untuk Dijadikan Sebagai bahan Rangkuman Contoh Klik Saja Usaha Maka Nanti Akan Memunculkan Kalimat Kalimat Yang bersanding Atau Yang bersentuhan Dengan Kalimat Usaha Semua Kalimat Yang bersentuhan Dengan Usaha Akan Disajikan Oleh Resumer Ini Sehingga Nanti Kita Tinggal Memilih Tinggal Mengambil Kalimat Mana Yang akan Diambil Atau Paragraf Mana Atau Baris Mana Yang kita Ambil Di dalam Menentukan Hasil Rangkuman Kita Atau Ada Dua Kewat Misalnya Yang kita Mau Ambil Usaha Dan Pelaku Maka Yang berkaitan Dengan Usaha Dan Pelaku Itu Nanti Akan Direkomendasi Untuk Dijadikan Sebagai Hasil Rangkuman Kita Sudah Diberikan Catatan Merah Kita Sudah Diberikan Tandanya Ini Merupakan Usaha Dan Pelaku Yang Bisa Kita Rangkum Atau Misalnya Ada Tiga Kalimat Usaha Pelaku Dan Unisma Maka Kalimat Yang bersandingan Dengan Tiga Keywords Ini Akan Direkomendasi Untuk Dijadikan Sebagai Hasil Rangkuman Rangkuman Kemudian Yang Keempat Analisa Analisa Ini Berkaitan Dengan Rekomendasi Hasil Analisa Dari Resumer Yang Diberikan Untuk Dijadikan Sebagai Hasil Rangkuman Ini Hasil Analisa Dari Berita Yang Kemudian Dibaca Oleh Resumer Ini Ini Yang Dijadikan Yang Direkomendasi Untuk Menjadi Rangkuman Dari Berita Hasil Analisa Itu Berkaitan Dengan Misalnya Kebijakan Berkaitan Dengan Pokok Penting Dari Berita Itu Disajikan Sehingga Yang Berkaitan Dengan Bentuk Analisa Dalam Kalimat Berita Ini Kemudian Ditandai Untuk Kemudian Diambil Menjadi Ringkasan Atau Menjadi Rangkuman Kita Juga Bisa Meringkas Dan Merangkum Artikel Yang Ingin Kita Rangkum Atau Ringkas Dengan Menggunakan Resumer Ini Kita Saya Sudah Menyediakan Artikelnya Ini Misalnya Artikel Satu Artikel Saya Coba Ngambil Pendahuluannya Saja Pendahuluannya Saja Karena Cukup Banyak Kita Kita Ambil Pendahuluannya Saja Ini Kita Blok Pengenalan Atau Pendahuluannya Kita Copy Kemudian Kita Paste Disini Kita Paste Setelah Kita Paste Maka Kemudian Kita Lakukan Resumer Setelah Dipaste Kita Resumer Maka Nanti Hasilnya Akan Disajikan Oleh Aplikasi Resumer Ini Untuk Direkomendasi Kepada Kita Bahwa Hasil Rangkumannya Itu Untuk Dijadikan Sebagai Sebagai Ajuan Hasil Rangkuman Karena Ini Cukup Banyak Agak Lama Dari Artikel Yang Yang Saya Buat Tadi Nah Ini Secara Otomatis Maka Resumer Ini Merangkum Sekitar 50% Dari Tulisan Yang Kita Paste Di Resumernya Kalau Yang Ini Adalah 100% Maka Hasil Rangkumannya Secara Otomatis Menjadi 50% Sehingga Ini Sudah Secara Otomatis Resumer Ini Merangkumnya Menjadi 50% 42% Atau 30% Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Ketentuan Yang Ada Di Aplikasi Ini Kalau Misalnya Mau Manual Ini Dari 2651 Kata Menjadi 1320 Kata Jadinya Seperti Ini Kita Tinggal Ngambil Saja Hasil Rangkumannya Atau Misalnya Kita Mau Manual Kita Tinggal Pastikan Saja Misalnya Manualnya Pengen Tinggal 10% Misalnya Ya Kita Tinggal Geset Saja Maka Hasil Resum Dari Artikel Ini 10% 10% Menjadi Seperti Ini Jadi Setiap Sub 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 Ini Menjadi Satu Paragraf Sehingga Ini Paling Tidak Tinggal 306 Kata Dari 2651 Kata Sehingga Aplikasi Ini Memudahkan Kita Yang Misalnya Pengen Mencari Substansi Dan Inti Pokok Dari Sebuah Tulisan Kita Bisa Memanfaatkan Aplikasi Resumer Ini Untuk Bisa Kita Jadikan Sebagai rekomendasi yang bisa membantu kita untuk menemukan poin-poin penting dalam sebuah tulisan. Buku juga bisa dipakai, misalnya ada 100 halaman buku juga bisa dipakai untuk dijadikan atau diringkas menggunakan resumen ini dengan cara meringkas otomatis sehingga memudahkan kita untuk menemukan inti dari buku tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.